Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel diners Oke teman-teman sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman karena beberapa hari kebelakang saya belum sempat membuat video tutorial tentang STR tentang soal-soal P3K atau CPNS dikarenakan saya juga sedang melakukan bimbingan skripsi ya teman-teman dan juga ada kesibukan lain untuk membantu teman-teman yang sedang kesulitan untuk memperbaharui STR seumur hidup oleh karena itu baru kali ini saya membuat video tentang Hai pembaharuan STR seumur hidup di situs satusehat.camcash.go.id Hai yaitu dimana satu sehat SDMK ini menurut saya itu kurang kurang apa ya kurang baguslah dibandingkan dengan KTKI yang sebelumnya karena kan mungkin masih baru situs atau webnya jadi masih terasa asing ya Hai kenapa sih saya ngomongnya susah karena memang di situs satusehat SDMK ini sedikit ribet ya setelah kita masuk di situs sehat SDMK ini kita kalau ada perbaikan data atau kesalahan data itu akan ditujukan ke KTKI nya ya jadi dua situs kita gunakan dua website kita gunakannya kalau di KTKI kan hanya satu KTKI saja yang kita urus ya diperbaikan ataupun kesalahan foto kesalahan data itu hanya di KTKI nya tapi untuk di sis satusehat.camcash.go.id ini masih menggunakan KTKI jika ada perbaikan Hai nah di video kali ini saya akan membagikan tentang pembaruan STR seumur hidup di satusehat SDMK ya Oke untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video saya ini jangan di skip ya teman-teman ya karena memang ini perlu ketelitian ya perlu kesabaran karena memang kadang-kadang error nih websitenya apakah satusehatnya atau KTKI nya yang sedang error ya di sini sudah ke website satusehat ya SDMK terus teman-teman bisa daftar sekarang ya di sini klik daftar sekarang lengkapi data-datanya ada nick ya dan nama jenis kelamin tanggal lahir email kata sandi dan konfirmasi kata sandi terus klik daftar setelah daftar pun ini harus aktifasi aktifasi ke email masing-masing teman-teman ya ke email masing-masing jadi kalau belum diaktifasi itu belum aktif usernya belum aktif ya Nah di sini saya sudah daftar ya sudah daftar terus kalau sudah daftar sudah aktif sudah aktifasi teman-teman di sini langsung masuk di sini ya langsung masuk di sini Nah setelah masuk di sini teman-teman ada emailnya ya kata sandinya terus di sini kode kaptanya ya kaptanya kita tulis sesuai dengan di sini nih ya kita masukkan kodenya terus kita klik masuk ya teman-teman nah login berhasil ya setelah login berhasil terus teman-teman di sini lihat profil sayanya ya lihat profil saya di sini ada data diri teman-teman ya ada nick nama tempat lahir jenis kelamin keluarga negara A negara domisili dan sebagainya ya di sini keprofesiannya apa ya nomor STR nya berapa ya tanggal terbitnya tanggal berakhir terus data pendukung nah data pendukung ini sangat diperlukan teman-teman ya di sini NPWP nama bank nomor rekening nama pemilik rekening yang penting itu dimasukkan itu adalah nomor rekening nama bank dan nama pemilik rekening nama pemilik rekening harus sesuai dengan nama akun ya nama akunnya harus sesuai dengan nama rekening kalau tidak sesuai itu akan ditolak oleh satu sehat kemkes.gurutadi atau tidak sesuai dengan pemilik akun makanya teman-teman yang belum punya nomor rekening harus mempunyai nomor rekening dulu buat nomor rekening sesuai nama teman-teman sesuai dengan KTP ya nah setelah profil saya dilengkapi teman-teman bisa ke pengajuan STR ya ya Nah di sini dilihat teman-teman ya tenaga kesehatan mulai tanggal 23 Oktober ya di sini ya nih terus tenaga medis mulai tanggal 3 November ya kalau untuk tenaga medis atau dokter itu masih bisa di website KTKI tapi kalau untuk di nakes tenaga kesehatan itu sudah mulai tanggal 23 Oktober mulanya diberlakukan satu sehat ini nah kalau teman-teman di sini eh belum mengajukan STR teman-teman ada tulisannya di sini nanti cek STR ya cek STR misalkan gini ya teman-teman kalau STRnya tidak ditemukan nih nah ini biasanya seperti ini teman-teman validasi STR belum berhasil ya nih di sini pengajuan STR terus perpanjang STR cek data di sini ya kalau keluarnya seperti ini validasi STR belum berhasil data STR Anda tidak ditemukan atau terdapat data yang tidak sesuai nomor sertifikat kepotensi file foto silahkan lengkapi data Anda di KTKI ya berarti teman-teman harus menuju website KTKI untuk memperbaharui atau memperbaiki nomor sertifikat kepotensi atau file foto ya ataupun sebagainya pokoknya untuk perbaikan kalau validasi STR belum berhasil itu ada harus diperbaiki di website KTKI nya ya Nah kalau seperti ini teman-teman harus ke KTKI nya teman-teman harus lengkapi data STR ya ini sudah ke KTKI KEMCAS.ID nya teman-teman ya kalau sudah ke KTKI KEMCAS.ID nya login biasa terus muncul seperti ini teman-teman muncul seperti ini klik lengkapi data STR ya lengkapi data STR terus teman-teman di sini klik nomor STR nya 7 digit terakhir nomor STR anda setelah masuk teman-teman di sini akan diarahkan ke data STR lama Anda belum lengkap silahkan masukkan data STR yang lengkap selengkap-lengkapnya ya dari nomor STR lama namanya tempat lahir jenis kelamin nomor ijasa ya tanggal lulus lamanya ya kode perguruan tinggi nama perguruan tingginya harus sesuai dengan STR lama terus profesinya apa kompetensinya apa nomor sertifikat kompetensinya berapa terus pilih file fotonya ya pilih file foto sesuai dengan ketentuan yaitu 4x6 menghadap ke depan terus berlatar belakang merah dan wajah terlihat jelas tanpa penutup wajah formatnya maksimal 200 KB ya teman-teman kalau sudah sesuai pilih foto ya setelah itu teman-teman di submit ya dan akan ada notifikasi seperti ini Anda telah mengirim pengajuan untuk melengkapi data STR dan sedang menunggu validasi ya nah validasinya ini yang bermasalah teman-teman kadang-kadang sampai 7 hari ya kerja ya hari kerja ya 7 hari kerja 2 minggu hari kerja wah sangat lama kalau menurut saya ya dibandingkan dengan KTKI ya gitu teman-teman ya nah misalkan nih data sudah lengkap nih teman-teman misalkan data sudah lengkap ya teman-teman itu disini ya pengajuan STR lagi cek STR lagi nah disini ada nanti disini nih pengajuan diterima ya pengajuan diterima nah pengajuan diterima terus kesininya pengajuan diproses nah dari pengajuan diterima ya sampai pengajuan diproses itu sama waktunya ya disini ada nih kita perbesar dulu ya disini lihat 26 Oktober ya jamnya sama setelah itu klik untuk e-billing ya kode biling maksudnya nah disini ada langsung kode bilingnya ya kalau di KTKI itu menunggu kode biling itu menunggu validasi nah kalau di satu sehat kelebihannya kalau sudah lengkap datanya sudah validasi sudah tervalidasi itu langsung setelah pengajuan proses itu langsung menunggu pembayaran atau kode bilingnya tertera di sini ya kode bilingnya tertera setelah kode biling tertera dan teman-teman sudah bayar kode bilingnya langsung pembayaran diterima ya nah kalau sudah melakukan pembayaran kode biling teman-teman menunggu nih teman-teman ya menunggu tanda tangan elektronik ya Hai tanggalnya sama 26 Oktober ini 20 Oktober langsung ya kalau sudah di validasi itu langsung kalau tidak ada kendala nah setelah menunggu validasi kurang lebih satu minggu tapi ini sih kalau sudah lengkap itu tidak sampai satu minggu teman-teman bisa dua atau tiga hari STR telah terbit ya jadi kalau udah STR telah terbit terbit teman-teman bisa mengunduh STR di sini ya nah STR terunduh nih teman-teman ya STR sudah terunduh jadi gitu teman-teman kalau kelebihannya di satu sehat ini kode bilingnya langsung ada ya kalau di KTKI menunggu validasi dan ini jadi satu hari nih ya sampai tanda tangan elektronik itu pun kalau sudah valid data-datanya kalau tidak valid yang tadi saya katakan teman-teman harus ke KTKI dulu di sini saya tunjukkan ya KTKI ini ya kalau belum lengkap jadi disini lengkapi data STR lama ada pemberitahuan seperti ini ya gitu oke teman-teman mungkin dari saya cukup sekian semoga informasi ini dapat membantu teman-teman jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan kalau ingin berbagi cerita atau share tentang gimana sih perpanjang STR seumur hidup di satu sehat ini silahkan juga di tulis di kolom komentar semoga selalu sehat ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati